Kamis malam digelar malam tasyakuran dalam rangka hari pendidikan nasional. Di momen hardiknas kali ini mengusung tema menguatkan pendidikan memajukan kebudayaan yang bertempat di halaman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pati. Dalam sambutannya, Kepala Distrik Dupati Winarto menyampaikan bahwa momen hardiknas yang diperingati pada tanggal 2 Mei ini memang diambil dari hari kelahiran Bapak Pendidikan Nasional yakni Kihajar Dewantara. Tema ini mencerminkan pesan penting Kihajar Dewantara terkait hubungan erat pendidikan dan kebudayaan dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang syarat nilai dan pengalaman kebudayaan digunakan membingkai hadirnya sumber daya manusia yang berkualitas demi terwujudnya Indonesia yang berkemajuan. Bahwa beberapa kali kita mendengar apa kebijakan dari pemerintah yang disampaikan oleh yang terhumat Bapak Presiden kita bahwa ke depan setelah pembangunan infrastruktur kemudian ke depan pembangunan sumber daya manusia ini urgensinya adalah di bidang pendidikan maka kami harapkan lewat momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional kita bisa menyambut baik kebijakan pemerintah sehingga di tingkat daerah kebijakan-kebijakan pemerintah pusat bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dan bisa membawa kemajuan masyarakat di Kabupaten Pante. Malam Tasyakuran tersebut dihadir oleh segenap pelajar berprestasi dari jenjang SD hingga SMP 3J untuk guru berprestasi maupun tenaga pendidik berprestasi dari LKP di lingkungan pati Sementara itu waktu Bupati-Pati Seva Rifir menyampaikan bahwa pendidikan saat ini sangat diutamakan bagi generasi ke depan sebab pendidikan merupakan modal dasar yang dapat diwariskan bagi anak-anak Saya tidak mau nanti mereka berpikir bahwa warisan yang dimiliki anak-anak ini bukan warisan harta tetapi yang saya utamakan yang saya utamakan adalah warisan pendidikan dan pendidikan ini menurut saya bisa kita bawa kemana-mana baik pendidikan karakter pendidikan mental pendidikan akademisi dan yang paling saat ini menurut saya bisa dikembangkan lagi adalah bagaimana kita didik anak-anak kita pendidikan kewirausahaan pendidikan yang dimaksud lanjut saya kelarifin mulai dari pendidikan mental pendidikan karakter pendidikan akademik dan yang paling penting adalah bagaimana anak-anak dapat dididik pendidikan kewirausahaan usai pemberian apresiasi serta penghargaan malam tasyakuran tersebut diisi dengan pentasan luara ketoprak tangan marsudi siri awam sempe negeri 2 catenan pendidikan cahaya tv